Intro Salam sejahtera, berita terkini di petik daripada MalaysianDeadline.com Pengadil, Tianggol, Kera dan Tupai Saya harap tulisan ini tidak menjadikan saya dap Penulis amat meluat dan loya tekak Melihat kenyataan sinis Haji Hadi mengenai Adilkah Pengadil Piala Dunia Alih Tianggol bagi yang kalah Kalau dulu beliau menggerakan dan mentupaikan Kepada sesiapa yang mengkritik kerajaan PN Hakikatnya yang melompat-lompat seperti kera Untuk menjadi kerajaan adalah Yang berada di dalam PN Dan menebuk-nebuk seperti Tupai juga adalah mereka juga Menepuk air di dulang terpecik di muka sendiri Mari kita analisis Adilkah sekiranya sebelum pertandingan belum bermula Pemain-pemain di pihak lawan yang lebih gagah Yang cukup komposisinya Dibeli dan dimasukkan ke dalam pasukannya yang tidak cukup bilangan Hingga menyebabkan mereka cukup bilangan pemain diistiharkan Tiba-tiba kondolnya tidak boleh masuk padang kerana tiada pemain Dan lalu diistiharkan pula kalah Dari mana pula dapat angka 115 itu Sedangkan kapten di sebelah sana pun terpinga-pinga kehilangan pemainnya Haji Hadi Haji Hadi Ini bukan isu Tianggol Isunya kamu mencuri pemain atau mungkin membeli pemain Keduanya Belumpun whistle dikub oleh pengadil untuk memulakan pertandingan Tiba-tiba sekoyang-koyang pasukan anda sendiri mengistiharkan menang Pemain cukup Tapi sebelumpun kiraan gol dibuat oleh pengadil Anda pula mengistiharkan menang Sebelumpun Seri Paduka Bagenda YDA Menjalankan proses yang mengikut perlembagaan Anda sudah mengistiharkan menang Tidak pernah berlaku dalam perlawanan piala dunia begitu Anda bermain anda pengadil pula Dan anda juga yang meniupkan whistle Anda juga menukarkan pengistiharan di papan tanda bahwa anda menang Ajaib Negara mempunyai proses mengikut perlembagaan Undang-undang juga tidak mengizinkan anda mencuri pemain Jika ia tanpa keizinan kapten Anda tidak dibenarkan meniup whistle bagi pihak pengadil Biar pengadil memula dan mengakhirkan pemainan Kalau anda membeli pemain dengan habuan Maka itu rasuah namanya Tiada siapa yang mengalihkan tianggol Melainkan anda sendiri Jika anda terus-terusan mempersoal kuasa SPB yang dipertuan agung dan raja-raja pemerintah Itu derhaka namanya Berhentilah membuat ulasan dan demi ulasan yang tidak cerdik Berhentilah membinatangkan orang lain Kera atau tupai Nanti kita yang akan kelihatan tidak cerdik dan semakin tidak cerdik Cerminlah diri Takut-takut diri sendiri yang berwajah kerah Cerminlah, cerminlah wajah Bimbangnya, kitalah tupai yang menembuk buah itu Datu Sri Anwar selaku Perdana Menteri ke-10 dengan jiwa besar Telah menawarkan Olive Branch kepada anda untuk membina perpaduan Seperti yang juga dititah oleh SPB yang dipertuan agung Anda memilih di sebaliknya Jika anda tidak faham Magna Olive Branch sila buka kamus Penulis merupakan fellow Islam Academy of Science Jordan Walaubagaimanapun tulisan ini bukan menggambarkan pendirian akademi Ia merupakan pandangan penulis Terima kasih telah menonton!